selamat pagi adik-adik bina iman anak santo gabriel pulau gebang teman-teman bina iman teman-teman biah dimanapun kalian berada jangan lupa ya ikuti terus kegiatan kita kegiatan bina iman anak santo gabriel nah kita mulai untuk kegiatan minggu ini dengan tema ikuti yesus artinya siap melayani sesama apakah kamu siap? yuk kalau kamu siap kita siapkan hati kita untuk doa pembuka teman-teman mari kita berdoa dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin Tuhan Yesus Kristus syukur dan terima kasih karena engkau telah rela mati untuk menepus dosa-dosa kami bantulah kami agar mampu menangapi kasihmu dan mengimanimu sebagai penyelamat kami amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin adik-adik mari kita membuka kitab kita kita buka markus 10 ayat 35 sampai dengan 45 inilah injil Yesus Kristus menurut markus sekali peristiwa Jakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya guru kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami jawab Yesus kepada mereka apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu mereka lalu menjawab perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaanmu kelak seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu tetapi kata Yesus kepada mereka kamu tidak tahu apa yang kamu minta sanggupkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus keterima jawab mereka kami sanggup Yesus selalu berkata kepada mereka memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku aku tidak berhak memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan mendengar itu kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Yaakobus dan Yohanes tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka tidaklah janganlah demikian diantara kamu barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya karena anak manusia pun datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus nah teman-teman bias kalian kakak mau cerita kalian boleh dengarkan dengan baik ya suatu hari Donald dan kawan-kawannya mampir ke sebuah restoran restorannya cukup bagus dan terlihat sangat mahal Donald baru pertama kali masuk ke restoran itu nah ketika akan memesan Donald melihat di menu wah sepertinya ini enak yuk saya pesan yang ini ya teman-teman kata Donald kepada teman-temannya oh 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 nama makanannya adalah finger stick with oregano wah terlihat menarik kan namanya dan teman-temannya pun memesan hal-hal yang lain tidak seperti Donald tidak sama ya dengan Donald beberapa saat kemudian datanglah pesanan Donald dan kawan-kawannya alangkah terkejutnya Donald ketika yang ia lihat di atas peringnya adalah tiga buah daging panggang yang seukuran jari kelingking Donald kecewa dan juga malu kepada teman-temannya karena apa yang ia harapkan dan ia bayangkan tidak sesuai nah ternyata apa yang kita harapkan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan atau mungkin juga kita tidak tahu apa yang kita minta kadang-kadang kita ingin terlihat hebat ingin terlihat besar yang kita minta tidak cocok atau tidak sesuai untuk kita nah makanya Tuhan Yesus mengingatkan para murid jika ingin menjadi besar ia harus siap melayani sama kan seperti Tuhan Yesus Tuhan Yesus kan juga suka melayani misalnya ia mau melayani orang buta dan orang lumpuh bahkan Yesus mau mencuci kaki para rasulnya para muridnya jadi kalau mau ikut seperti Tuhan Yesus kita harus siap melayani nah untuk siap melayani kita bisa belajar apa saja ya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari bersama untuk melayani dengan baik kita harus bisa bersikap rendah hati rela berkorban dan juga sabar melayani dengan kasih akan membawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang yang kita layani misalnya saja kita melayani dalam keluarga misalnya kakak melayani adik contohnya melayaninya bagaimana dengan mengajak adik bermain dengan rendah hati kakak mau menjadi kuda-kudaan misalnya ya bermain kuda-kudaan dengan adik dengan rendah hati kakak mau berubah jadi kuda-kudaan dan juga kakak rela berkorban karena mau menopang berat badan adik di punggung memang berat tapi lihatlah adik tersenyum dengan riang dan juga kakak harus sabar harus sabar ketika adik menangis meminta lagi padahal kakak sudah kecapean nah kakak bisa menjelaskan dengan sabar kepada adik menjelaskan dengan sabar kenapa kalian harus berhenti matang permainan itu atau menundainya untuk lain hari atau lain waktu nah teman-teman kalau kalian di rumah apa yang kalian lakukan untuk melayani di dalam keluarga coba ceritakan oh iya misalnya kakak juga kalau kita sudah bilang mau melayani artinya kita harus melakukan sesuatu sampai tuntas sampai selesai misalnya lagi kita membantu ibu untuk belanja ke warung membeli garam ketika di jalan ketemu dengan teman eh malah asik ngobrol malah lupa beli garamnya nah tidak boleh kalian harus beli garam dulu pulang ke rumah sampai selesai sampai garam yang diminta ibu tersedia dan demikianlah tadi ingat-ingat pesan Tuhan Yesus ya barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu inilah yang menjadi pelayanmu dan menjadi pengikut Yesus berarti siap untuk melayani sesama Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.